Hai semua, Assalamualaikum kali ini aku akan membuat kue tradisional yang cocok banget untuk teman minum teh ini kuenya enak banget, cuma 4 bahan dari terigu dan gula merah bahan dasarnya bisa jadi kue yang enak banget teksturnya ini empuk di dalam tapi bisa tahan dalam waktu yang relatif lebih lama ya mau tau bahannya apa aja dan gimana cara buatnya nonton terus video ini sampai selesai ya pertama kita larutkan gula merah dulu masukkan 250 gram gula merah ke dalam panci lalu tambahkan 150 ml air nyalakan kompor, kita panaskan gula merahnya sambil terus diaduk sampai larut biar gula merahnya ini gampang larutnya gula merahnya dihancurin ya kalau sudah larut seperti ini, angkat dan dinginkan kalau gula merahnya sudah dingin pindahkan ke wadah yang lebih besar sambil disaring kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 1,4 sendok teh baking soda aduk-aduk hingga seperti ini ya udah larut, larutan gulanya kelihatan berbusa ya ini tandanya baking powder dan baking sodanya masih bagus tambahkan 400 gram tepung terigu sambil diayak kemudian campur gunakan sendok yang keras seperti ini ya biar lebih enak dan gampang ngaduknya nah, kalau sudah tercampur teksturnya jadi seperti ini selanjutnya tambahkan 175 ml minyak goreng atau 1 gelas belimbing kemudian aduk sambil ditekan-tekan seperti ini sampai adonannya itu tercampur merata dengan minyak ini lumayan agak lama ya prosesnya kurang lebih 10 menit sampai benar-benar tercampur rata dan kalis nah, seperti ini teksturnya kalau sudah kalis kalau dipegang itu lembek tapi nggak lengket di tangan kalau ada yang pernah main slime ya seperti itu kira-kira ya selanjutnya kita pindah ke meja kerja yang sudah diberi taburan terigu secukupnya aja lalu ambil secukupnya adonan gelas tipis kurang lebih tebalnya 1 cm nggak sampai sih ya tapi jangan juga terlalu tipis ya ini aku mau buat 3 macam pakai topping bijen kelapa kering dan yang original lalu tekan-tekan agar wijennya benar-benar nempel kemudian cetak terserah mau dicetak bentuk apa disini aku maunya bulat tanpa cetakan pun ini sebenarnya bisa ya cuma biar lebih rapi aja jadi dicetak seperti ini kalau tanpa cetakan bisa diambil sekira-kira aja mau sebesar apa bulatkan lalu pipihkan setelah dibentuk letakkan di atas loyang yang sudah ditaburi tipis dengan terigu untuk yang memakai topping kelapa kering dan yang original perlakuannya sama ya nah seperti ini selanjutnya masukkan dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu suhu kurang lebih 160-170 derajat celsius gunakan api sedang kurang lebih 15 menit setelah itu pindahkan kerak paling atas lubang anginnya jangan lupa dibuka lanjut panggang selama 15 menit jadi total waktu memanggang 30 menit ya jangan lebih dari itu kalau lebih nanti kuenya ini bisa keras seperti batu beneran loh ya ini aku udah coba buat 3 kali karena ini memang kuenya benar-benar enak seperti ini jadinya teksturnya itu kering banget di luar tapi di dalamnya itu empuk enak banget ditemani buat ngeteh aku mau coba dulu bismillah hmm ini benar-benar enak oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika kalian suka jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya jangan lupa juga tinggalkan komentar like dan share terima kasih banyak sampai jumpa di video-video selanjutnya daaah